Hai assalamualaikum selamat pagi hari ini ada sebagai channel minggu pagi ini saya berada di Taman Bungkol Surabaya Wow cukup rame sekali punya kegiatan di sini ada komunitas sepeda ada komunitas binatang serta ada event-event lain yang cukup menarik di sini diantaranya ada wisata kuliner ya di sini menyajikan berbagai macam kuliner terutama kuliner jari Jawa Timur Anda bisa memilih di sini dengan berbagai macam pilihan sebagai salah satu ikan kebanggaan masyarakat Surabaya Taman Bungkol memiliki beberapa kelebihan yang tidak ada berat Taman-taman lain di Indonesia kelebihan tersebut antara lain Ampitheater merupakan salah satu fasilitas unik dan bermanfaat yang ada di Taman Bungkol fasilitas yang satu ini terletak tepat di bagian bawah taman dan bentuk melingkar dan berdiameter 33 meter selanjutnya ada akses wifi gratis siapa sih yang nggak senang bila ada wifi gratis ada jogging track yang teduh kesempatan lain yang dimiliki Taman Bungkol adalah keberadaan jogging track dengan jalur yang cukup panjang jalur jogging track tertata rapi sehingga membuat para pengunjung taman luasa berolahraga ada juga area bermain anak atau playground area ketersediaan area bermain anak membuat Taman Bungkol menjadi RTH yang ramah bagi anak-anak selanjutnya ada sentra belakang kaki lima atau PKL yang tertata rapi dengan berbagai macam kuliner pilihan di sini ada skate dan BMX track jika Anda hobi bermain skateboard atau sepeda BMX Anda pasti senang berkunjung ke Taman Bungkol sebab Taman ini juga memiliki fasilitas berupa skate dan BMX track selanjutnya fasilitas keran air siap minum keunggulanan keunggulan lain yang dimiliki Taman Bungkol adalah fasilitas keran air siap minum selanjutnya ada sistem keamanan canggih Taman Bungkol adalah salah satu objek wisata Surabaya yang bisa dikunjungi secara gratis selama 24 jam penuh Anda tak perlu khawatir soal sisi keamanannya karena Taman ini dilengkapi dengan sistem CCTV yang memadai selanjutnya ada pengelolaan sampah yang tertata rapi Taman Bungkol juga dikenal unggul dalam sistem pengelolaan sampah hal ini dapat dilihat dari keberadaan empat jenis tempat sampah yang ada di sudut-sudut Taman buat warna tempat sampah yang berbeda bertujuan untuk mengklarifikasikan jenis sampah dengan ketentuan sebagai berikut merah khusus sampah bahan beleng dan lain-lain kuning khusus sampah non-organik seperti botol plastik plastik kemasan belas bekas dan lain-lain selanjutnya biru khusus sampah berbahan kertas khusus hari Minggu di Taman Bungkol kawasan di sekitar Taman Bungkol dijadikan area Karo Fridae pada pukul 6 pagi sampai 9 pagi rutinitas Karo Fridae membuat masyarakat cerobai teruasa berolahraga jalan santai atau sekedar menikmati keindahan Taman Bungkol demikian sekilas tentang Taman Bungkol jika anda ada waktu hari Minggu pagi silahkan berkunjung di Taman Bungkol berbagai macam event tersedia disini semangat pagi sehat selalu bagi semuanya terima kasih sampai ketemu kembali bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kasur kasur selamat menikmati kasur 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 Tuh, ada yang menambahkan lagi Surabaya Oh rame banget Anak-anak juga bisa bermain disini Kita lihat ada apa aja ya Kita lihat di arena bermain disana